Ini 200 W205 sobat Interior semua mulus nih sobat Jadi warna interiornya yang tipenya black nih Ada beberapa dengan silver brush ya Plastiknya nih disini door trim nih Halo sobat kumpam mobil Welcome back to Jabodetabik Series Kembali lagi dengan Koko Tumati Rubino Hari ini aku mau bawa si kelas W205 termurah di Indonesia Percaya gak? Percaya Ikutin terus videonya sampai habis Oke sekarang di belakang Koko ini ada C200 W205 sobat Ini Nika 2014 Nah by the way buat para sobat koko mobil yang baru mampir ke channel kita Jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan aku ucapkan selamat datang ke channel youtube kita Karena kita upload video seputar review mobil bekas setiap hari di seluruh Indonesia sobat Ini C200 ya Nah ini salah satu harga termurah sobat cek di kolom deskripsi Tekan tombol pause dulu boleh juga Nah lanjut ya Interior semua mulus nih sobat Jadi warna interiornya yang tipenya black nih Ada beberapa dengan silver brush ya Plastiknya nih disini door trimnya juga Tapi overall mulus banget Coklatnya kelihatan gak ada yang becah-becah Gak ada yang sobek Dia punya Nika 2014 sekali lagi Dan kita sekarang berada di awal 2024 Jadi ini video pertama di 2024 untuk Jabodetabik seri Shingga korekam Nih C200 ini Dimulai dengan barang yang menarik ya Awal tahun kita Tuh bagasi juga mulus semua Disini sealer-sealernya rapi Gak ada yang bekas tabrak Disini rapi semua Cakep ya Jadi Barang ini kenapa Murah po Nanti koko akan jelasin ketika Kita jalan di dalam Nah ini Semua overall cakep Dan Jangan lupa ya W205 ini platform yang punya Keasikan mengumudi yang lumayan Cakep Bahkan dibanding BMW sekalipun yang terkenal Enak banget buat disetir Tapi sebelum kita jalan nyetir Gak afdol namanya di kuku mobil Kita gak buka ruang mesin Ini ruang mesinnya dia Sobat Tidak bisa cek Tuh Ya Ini Boi-boi semua aman Gak ada yang tepuk Bekas tabrak Di depan juga semua rangka-rangka aman Gak ada yang Bekas tabrak Sobat disini juga cakep Semua mesinnya 2000 cc C200 ini punya horsepower sekitar 180an Torsi sekitar 280an Dengan transmisi 7G tronic Jadi tujuh percepatan otomatis Berpenggerak belakang Jadi mesinnya dia ini melintang ke belakang Pastinya dong dia punya Drive shaft dan juga punya gardan Untuk penggerak belakangnya Cakep ya Ini mobil sekali lagi Kalau gak salah dibuka Di harga kepala 300an Percaya gak model kayak begini Udah harga kepala 300an Jadi Aku gak sabar Pengen nyobain Velg juga udah diganti Pastinya ini bukan bawaan dari C200 2014 Tapi Udah diganti Biar makin keren dan Makin cakep Yaudah deh Langsung aja Kita cobain Sambil jalan keliling Gading Serpong Let's go Oke kita udah di dalam nih Ini unik banget ya Mercedes-Benz Generasi udah W205 Kilometer di depan kita 172702 sobat Jadi kalau pemakaian Hari ini 10 tahun Sekitar 17 ribuan Sebenernya Ya wajar ya Kalau pemakaian dalam kota Cuma namanya Mercedes-Benz Jarang banget Kilometer sampai Segini Tapi Yang unik adalah Bahkan di dalam sekarang pun Tidak ada ketaran mesin Sama sekali Padahalnya cuma 4 silinder Jadi Masukupu apa Terawatnya luar biasa Gitu ya Kalau kita ngomong kilometer Pertama pasti mesin ada kaki-kaki Yang Istilahnya perlu perawatan Nah ini kaki-kaki normal Mesin normal semua Matic normal Jadi Bisa aku asumsikan Kalau dia punya perawatan Bagus ya AC juga dingin Hari ini Barusan terik ya Habis Mendung barusan Nah sobat Kalau pengen titip jual mobil Seperti pemilik Mercy J200 2014W 205 Dengan warna putih ini Langsung aja hubungi Timu ke mobil Yang selalu standby Di Surabaya Dan juga area Jabodetabek Nah kalau di kota-kota lain Juga bisa Jangan berkecil hati Langsung aja Pokoknya Intinya di kota manapun deh Tanya aja di nomor WA Di bawah Kita siap bantu jual mobil sobat Cukup dengan sukses fee Ketika laku doang sobat Kalau nggak laku Atau baru titip jual Seperti pemilik Mercy ini 0 rupiah Total gratis Kalau nggak kasih biaya apa-apa Gitu Enak ya Jadi Simpel banget Kita bantu jual Dengan cara yang tanpa ribet Kita yang datang ke rumah sobat Atau nanti janji yang ketemu Di tempat kita juga bisa Cukup kita foto-video-in Sekitar Nggak sampai 1 jam Kita iklankan Seluruh network kita di Indonesia Melalui berbagai marketplace Serta Seperti Youtube yang sobat Sedang tonton Instagram kita juga ada Jangan lupa mampir di sana Ada Koko.mobil Atau KokoMobil.jakarta Dan di TikTok juga ada Koko.mobil Sobat Caget Nah kalau ngomongin W205 ya Dia tuh sebenarnya punya Kelebihan di sektor Handling Pertanya nggak percaya Di generasi ini tuh Mercy benar-benar Ngejar BMW seri 3 Dalam hal Pengendalian Jadi Bisa kita Lihat nanti ya Kalau Mobil ini tuh Punya pengendalian Cakem Nanti kita agak Kenceng dikit deh Supaya Bisa tahu Rasanya mobil ini Kayak bagaimana Gitu kan Tuh Mesin oke semua ya Jadi tarikan Semua benar-benar Sehat dan Cukup instant juga Turbonya juga oke Maticnya juga oke Interior overall ya Barat-barat sedikit Namanya brake piano Dan ini bisa dipoles semua Sobat Tuh Handlingnya ya Jadi W205 ini punya handling Cukup Lincah banget Jadi rasio Gearing Rasio untuk setirnya Cukup enak Jadi Bisa kita bilang Apa ya Untuk Mobil yang Sedan lah Namanya sedan Pastinya Gak 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 sekecil sedan Jepang kan ya Di kelasnya Tapi dia tuh Rasanya kecil gitu loh W205 Itu yang menangnya W205 disana Nih Tuh Dan body controlnya Bagus banget Ini pedal shift Kita coba juga Sehat ya Manualnya semua Tuh Pantingannya juga oke Sobat Ini bisa jadi Salah satu Mercedes-Benz J200 Generasi W205 Yang termurah di Indonesia Sobat Cek aja di bawah Di kolom deskripsi Harganya berapa Dan nih Lihat Speedtrap Lewat aman semua Kondisinya masih Bener-bener normal Dan sehat banget Sobat Buat yang penasaran Dengan mobil ini Bisa lihat Kita Unitnya Ada di daerah Ganding Serpong sih Nanti Sobat bisa janjian Dengan tim kita Jambuletapik Pokoknya Intinya Kalau tertarik Langsung aja ke Instagram Atau ke WA Kita yang tertera di bawah sekarang Nggak usah ribut Kemana-mana Kita siap layanin Sobat Se-fast response mungkin Oke Itu aja hari ini Jadi Mercedes-Benz C200 W205 Generasi yang masih cukup muda Ini bukanya Harganya di bawah 400 juta Jadi kepala 300-an Bisa dapat W205 Makanya Bisa bilang Bisa jadi ini Salah satu yang termurah Saya Indonesia Itu aja See you next time Di mobil menarik lainnya Bye-bye